Pemilu legislatif 9 April tinggal menghitung hari lagi, kampanye pilek dan caleg pun kini telah berlangsung dimana para calon wakil rakyat sedang bersosialisasi dengan masyarakat untuk memperkenalkan program unggulan dan profil masing-masing Tidak mengketinggalan beberapa partai politik juga berkampanye sambil menyebarkan spanduk, panflet dan selebaran di beberapa wilayah terlebih menjelang akhir masa kampanye pada 5 April mendatang Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku bagi sejumlah caleg salah satunya Dhani Srianto Caleg DPR RI asal Demokrat Jatang Dampil 1 ini justru menjelang berakhirnya masa kampanye malah memilih lebih banyak berdiam di rumah karena memiliki alasan tersendiri Saya melihat menjelang hari H ini banyak agitasi-agitasi politik, ada upaya-upaya untuk mengadu gomba Insya Allah saya tidak akan terpancing berkaitan hal-hal tersebut, tidak akan ulah-ulah oknum ataupun sekelinder orang yang tidak bertanggung jawab Saya akan lebih tawaduk, cuma ninah, saya serahkan kepada Allah SWT Semoga orang-orang yang melakukan itu dibukakan pintu hatinya untuk sadar bahwa ini adalah masa-masa pemilu kita untuk berkontribusi nyata bagaimana mewujudkan negara yang baik dalam pesta demikrasi ini Tingginya potensi gesekan termasuk ancaman di luar pada saat masa akhir kampanye menjadikan alasan untuk lebih baik menenangkan diri di rumah bersama keluarga Namun demikian dirinya tidak menampik bahwa tim suksesnya terus bergerak ke bawah Jadwal kampanye Pilek sendiri telah dimulai sejak 11 Januari lalu dan akan berakhir pada 5 April 2014 mendatang Kemudian pada tanggal 6 April 2014 hingga 8 April 2014 merupakan masa tenang di mana tidak ada parpol atau caleg yang berkampanye Sedangkan pada 9 April 2014 adalah saat pencoblosan atau tahapan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan Heri Pamungkas melaporkan Apa yang disampaikan di panggung-panggung kampanye